Baik teman-teman sahabat surpay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar teramodel bagian ketiga Cara membuat triangle atau triangulation Oke teman-teman kita langsung saja Kita akan buka terlebih dahulu untuk data tutorial sebelumnya Disini ada data import point Kemudian kita akan kopikan data ini Kita akan simpan di bagian ketiga Triangulation Lalu kita akan ganti juga namanya disini Data triangle Kemudian kita akan buka Kita double klik disini Nah inilah sebaran titik-titik atau point yang sudah kita import di tutorial sebelumnya Untuk membuat triangle kita bisa menuju ke setting Lalu kita pilih disini link setting Kita beri centang di kotak display link Kemudian kita hapus untuk checklist ini Lalu disini kita pilih layer point Karena pada waktu pengimporan kemarin Kita menggunakan layer point untuk layer ini Berikutnya kita pilih ok Nah mungkin kita akan hapus dulu untuk boundary ini Kita pilih edit Lalu kita pilih delete di paling bawah Kita klik garis boundary Lalu kita pilih ok di kiri bawah Nah selanjutnya kita akan buat kembali untuk boundary tadi Kita pilih dtm Kemudian dtm edge Lalu kita klik salah satu point di bagian terluar Kemudian kita pilih ok Lalu untuk triangle kita bisa menuju ke setting kembali Kita pilih link setting Nah disini untuk layer point kita pilih layer point Kemudian jangan lupa disini Disapply link di checklist Lalu kita pilih ok Nah inilah triangle yang sudah terbentuk Berdasarkan titik-titik atau point hasil pengukurannya Nah apabila kita ingin menghilangkan kembali Untuk triangle ini Kita bisa menuju ke setting kembali Kemudian kita pilih link setting Lalu kita hilangkan checklist di display link ini Kemudian kita pilih ok Nah berikutnya untuk menampilkannya kembali Kita bisa menuju lagi ke setting Kemudian link setting Lalu kita checklist kembali untuk display link Kemudian kita pilih ok Berikutnya jangan lupa kita save project Kita juga bisa melihat tampilan 3 dimensi dari triangle ini Nah demikian teman-teman untuk tutorial kali ini Belajar cara model bagian ketiga Cara membuat triangle atau triangulation Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay Terima kasih sudah menonton